Halo semuanya, nama saya Syed Reful Akbar, saya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Saya dan kawan-kawan berjumlah 9 orang di Ekoton sedang melakukan magang. Nah di Ekoton ini kami membentuk komunitas yaitu Planetcare 21. Kami membentuk komunitas Planetcare 21 karena selama kami berada di Ekoton, kami memahami bahwa banyak sekali tumpukan sampah plastik di sepanjang aliran sungai. Lalu juga kami terakhir ke daerah Wonorejo, di sana merupakan tempat ekowisata mangrove. Namun di sana banyak sekali tumpukan sampah plastik yang menyebabkan keindahan pantai maupun keindahan mangrove itu tertutupi oleh sampah plastik tersebut. Sehingga kami menyadari bahwa sampah plastik ini sangat berbahaya untuk lingkungan. Ditambah lagi bahwa sampah plastik bisa terfragmentasi menjadi mikroplastik. Oleh sebab itu, di sini kami komunitas Planetcare 21 memiliki concern terhadap sampah-sampah plastik dan mikroplastik. Lalu sampah plastik itu berasal dari mana sih? Nah sampah plastik itu berasal dari banyak tempat. Nah yang pertama itu adalah industri, karena mereka yang memproduksi plastik untuk packaging produk-produk mereka. Lalu dari sampah domestik, karena masyarakat sendiri masih banyak menggunakan plastik sekali pakai. Seperti plastik resek, lalu juga misalkan beli makanan masih menggunakan kertas minyak. Di mana kertas minyak itu kan lapisan luarnya dari plastik juga. Lalu juga produk-produk sasetan. Di mana kalau kita membeli produk saset, nggak mungkin cuma beli satu saset. Namun banyak sekali, bisa lebih dari dua. Oleh sebab itu, maka banyak sekali sampah-sampah saset yang akan ditemukan di lingkungan kita. Nah selanjutnya, sampah plastik itu juga berasal dari produk-produk lainnya. Seperti produk sabun cuci muka, bahkan pasta gigi, maupun deterjen. Nah itu yang disebut sebagai mikroplastik mikrobit. Ukurannya sangat kecil teman-teman. Nah fungsinya itu adalah untuk mengangkat kotoran-kotoran. Namun tanpa kita sadari bahwa itu merupakan mikroplastik loh. Nah saat sudah dibuang, kan kita nggak sadar bahwa banyak sekali mikrobit-mikrobit yang kita buang setiap harinya. Nah oleh sebab itu, saya dan Planet Care 21 menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan-penggunaan plastik sekali pakai. Dengan cara apa sih? Nah yang pertama itu, kalian bisa mengganti plastik resek yang biasanya kita bawa untuk belanja, itu diganti dengan tote bag. Nah selain itu, bisa juga tidak membeli kemasan-kemasan botolan, namun diganti dengan kemasan refill. Lalu beli minuman juga tidak harus menggunakan gelas-gelas plastik, namun juga bisa digantikan dengan tumbler. Nah banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan. Lalu juga kita bisa mengecek apakah produk-produk ini mengandung mikrobit atau tidak. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman. Dan kita sebagai masyarakat yang sudah mengetahui bahwa adanya mikroplastik pada produk tersebut, tolonglah untuk tidak digunakan atau tidak dibeli. Belilah yang produk tanpa mikroplastik atau mikrobit. Begitu. Kami dari Planet Care 21 melakukan seluruh kegiatan yang ada di Eikoton ini. Nah kegiatannya itu ada apa aja sih? Nah kegiatannya itu sangat banyak sekali teman-teman. Pertama penelitian mengatai mikroplastik. Nah penelitian tentang mikroplastik ini itu juga di berbagai tempat. Pertama ada di perairan. Kedua di biotanya. Ada di ikan maupun di kerang-kerangan. Lalu juga penelitian mikroplastik terhadap udara teman-teman. Nah selain itu kita juga melakukan penelitian terkait makroinveteberata perairan. Kita ingin mengetahui kanekaragaman makroinveteberata berdasarkan lokasinya. Apakah perairan ini sudah tercemar atau belum. Lalu kita melakukan susur sungai. Nah susur sungai ini bertujuan untuk mengetahui spot-spot mana aja sih yang banyak timbunan sampahnya. Lalu juga kita melakukan yang namanya brand audit. Nah brand audit ini bertujuan untuk mengetahui brand-brand apa aja yang ada di lingkungan kita ini. Sampah-sampah yang bermerek itu loh. Nah setelah kita mengetahui kita akan menginfokan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa perusahaan itu atau industri itu harus bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang mereka kelola atau mereka produksi teman-teman. Nah begitu. Kesan yang kami dapatkan di sini adalah kami merasa sangat senang sekali. Lalu juga kami merasa excited sekali akan kegiatan-kegiatan yang ada di Eikoton. Nah kenapa kami merasa seperti itu? Karena kami mendapatkan ilmu baru. Ilmu baru seperti mampu mengoperasikan beberapa alat-alat lab yang ada di sini. Lalu juga mengoperasikan alat-alat yang ada di lingkungan. Lalu juga mengetahui metode-metode penelitian yang ada di lingkungan. Lalu juga kami mendapatkan pengalaman baru seperti penelitian mikroplastik pada perairan, lalu penelitian mikroplastik pada ikan maupun kerang-kerangan, lalu penelitian mikroplastik pada udara. Dan di sana kami mendapatkan semuanya terdapat mikroplastik. Sehingga kami mengetahui bahwa lingkungan ini sudah sangat tercemar oleh plastik yang terfragmentasi menjadi mikroplastik. Selanjutnya pengalaman kami adalah kami mengunjungi beberapa outlet limbah. Pertama di PT Eratama, lalu juga ada di Miwon, lalu ada di Cai Jedang dan lainnya. Dan yang di PT Eratama kami merasakan langsung bagaimana rasanya terpapar oleh limbah. Saat terkena tangan itu atau kulit, itu akan merasakan gatel-gatel, teman-teman. Lalu suhunya juga hangat sampai panas. Lalu saat kena mata, itu merasa perih, teman-teman. Lalu kalau kita bayangkan bagaimana biota-biota di sana yang sering terpapar oleh limbah tersebut, kan pasti sangat menyakitkan. Lalu juga kami mengetahui ada juga loh bahwa industri yang mengelola limbahnya cukup baik seperti di Miwon. Memang airnya agak keruh, tetapi pengelolaannya lebih baik dibandingkan PT Eratama seperti itu. Lalu pengalaman lainnya adalah kita melakukan kunjungan ke Wonosalam, yaitu Sungai Boro. Di sana itu perairannya sangat bagus sekali dan kami juga melakukan penelitian tentang mikroplastik, lalu penelitian tentang makroinvertebrata. Nah di sana kami mendapatkan makroinvertebrata yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama terhadap polutan. Yang menandakan bahwa kualitas air di sana itu masih sangat baik sekali. Lalu juga kami tidak mendapatkan mikroplastik di perairan tersebut, sehingga bahwa perairan itu belum tercemar loh. Nah kita selain itu melakukan kunjungan ke Wonorejo. Di sana merupakan ekowisata mangrove, teman-teman. Namun di sana terjadi banyak sekali timbunan sampah, sehingga kami melakukan brand audit. Dan banyak sekali brand-brand sasetan yang berada di sana. Lalu kami juga melakukan kunjungan ke daerah Lakardowo. Nah di sana itu kita mengetahui bahwa di sana terjadi pencemaran limbah B3 oleh PT Pria. Apa aja sih yang terjadi di sana? Pertama terjadi konflik antara PT Pria dengan warga sekitar. Lalu juga terjadi pencemaran air dan tanah. Nah ini yang membahayakan teman-teman karena air tanah di sana itu sudah tidak dapat dikonsumsi kembali. Bahkan jika dipakai mandi oleh bayi itu dapat terjadi iritasi oleh bayi. Dan kami juga menelusuri bahwa bau dari air tersebut sudah bau seperti logam-logaman. Begitu teman-teman. Lalu kita juga mendapatkan pengalaman baru terkait penulisan jurnal. Kita diajarkan bahwa bagaimana sih cara penulisan jurnal yang baik. Walaupun kita mendapatkan banyak sekali revisi, namun itu adalah ilmu dan pengalaman yang baru di sini. Sehingga kami sangat merasa senang sekali. Pesan dari kami Planet Care 21 terhadap ECOTON adalah teruskan kegiatan-kegiatan ini lalu juga melakukan penelitian yang lebih jauh lagi. Seperti penelitian mikroplastik pada bagian permukaan air, bagian tengah air, dalam air, maupun sedimen lalu bisa disandingkan. Dan itu akan bagus sekali. Lalu juga pesan kami terhadap mahasiswa atau siswa-siswi yang akan magang di sini, ya excited lah, merasa bahagia lah. Karena di sini kalian akan mendapatkan ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru. Oke itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.